Bek Sobati Funas, saat ini Senin 11 April 2022, saya tengah berada di depan gedung DPR Jakarta Pusat, dimana saat ini memang tengah terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan terpantau, acara ini berlangsung kondusif namun terjadi gesekan antara mahasiswa dan juga wakil-wakil rakyat. Bek Sobati Funas, berikut beberapa cuplikan wawancara saya dengan narasumber terkait dengan aksi 11 April 2022 ini. Apa tuntutan yang kalian sampaikan sampai pemerintah harus mendengarkan aspirasi tersebut? Terkait mengenai tuntutan itu, berasalkan hasil konsolidasi serta kajian, kami menyepakati bahwasannya pemerintah harus turunkan BBM dan melakukan stabilitas pangan. Juga kami dari mahasiswa Universitas Nasional mengheramkan rezim Jokowi-Maruf apabila mereka berani maju dalam tiga periode dan mereka melakukan penundaan pemilu. Nah itu tuntutan kita. Terlepas dari itu ada tuntutan yang mengangkat tentang konflik agraria, dimana konflik agraria tersebut seringkali merebut hak asasi manusia, juga hak ruang hidup daripada masyarakat-masyarakat adat. Itu yang kita bawa dari Universitas Nasional. Selanjutnya, setelah di kemudian hari pemerintah mengambilkan aspirasi kalian, apakah itu cukup? Saya rasa itu tidak akan cukup karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah pasti terselip banyak kekeliruan. Dan kami sebagai mahasiswa Universitas Nasional, utamanya pionir perubahan, akan terus melakukan tindakan-tindakan kritis terhadap pemerintah Republik Indonesia. Apa yang Bapak harapkan untuk para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi pada hari ini? Ya, kalau mahasiswa itu, pemilik bangsa ini adalah mahasiswa, which is rakyat. Rakyat yang paling sadar bernegara yaitu rakyat yang terdidik. Siapa mereka? Yaitu mahasiswa. Saya melihat ini adalah suatu titik cerah bahwa mahasiswa sudah sadar bahwa bangsanya, negaranya sedang dalam tidak baik-baik saja, oleh sebab itu mereka turun. Kalau mahasiswa abai terhadap persoalan bangsa dan negara, hancur. Baik Bapak, terima kasih banyak atau sopunya. Aksi nyatanya ini adalah menegaskan ke berbagai lembaga terkait bahwa pemilu harus terlaksana pada 14 Februari 2024 mendatang. Munculnya isu pengerahan masa ini karena adanya masalah terus isu antara pemerintah dan masyarakat, serta lambatnya pemerintah dalam merespon aspirasi masyarakat. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Saya Putri Adi Setia Ningrum dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.